Pembola Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, memulai perjalanannya pada musim keduanya dengan baik saat tampil di Liga Voli Korea 2024-2025, Megawati tampil cukup stabil saat membantu Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks meraih 3 poin sempurna pada laga pertama musim ini. Red Sparks memetik kemenangan 3 set langsung saat menghadapi GS Chalters Soul Kicks. Kemenangan 3 set dirai dengan skor 25-18, 25-22, 25-12 pada laga yang digelar di Chungmo Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Minggu, 20 Oktober 2024. Pada laga tersebut, Megawati berhasil mencetak poin terbanyak untuk Red Sparks dengan raihan 16 angka. Raihan poin tersebut didapat Megawati melalui 12 atak, 3 blok poin, dan 1 servis AC. Catatan lebih gila dihasilkan Megawati dengan tingginya tingkat keberhasilan serangan. Megawati berhasil mencatatkan tingkat keberhasilan serangan mencapai 80 persen. Adapun Vanja Bukilic yang mendulang 15 poin dinobatkan sebagai MVP pada pertandingan ini mencatatkan 53,85 persen tingkat keberhasilan serangan. Meski begitu, Bukilic mencatatkan efesiensi penerimaan bola pertama paling tinggi dengan 21,43 persen. Penampilan apik Megawati itu menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin, sebelum pertandingan sudah menyatakan bahwa kekurangan receive tersebut bisa ditutupi dengan efektivitas serangan. Ko Hejin juga percaya bahwa Megawati mampu memberikan performa terbaiknya seperti musim lalu.